Intro Teman-teman semua Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel aku Risa Mahaki Disini merupakan video ketiga aku Yang tetap bakal mau bahas tentang Shopee Haul Room Dekor Yang part ketiga Nah disini buat kalian yang baru nonton Atau baru datang di channel aku Aku ucapkan selamat datang Dan betah-betah ya disini Oh iya jangan lupa buat dukung channel aku Dengan cara subscribe tombol di bawah ini Like kalau kalian suka Dan juga komen kalau kalian ada saran Atau apapun itu Oke daripada berlama-lama Aku mau langsung aja ke videonya Yang haul pertama Disini tuh aku udah kedatangan Barang-barang aku dari 4 toko Yang pertama Ini satu Dua Tiga Dan Nah sebenernya tuh Lebih dari ini Cuman aku Mau gak sabar lagi gitu Bikin video Bikin konten Dan kelanjutannya Jadi aku bakalan unboxing dulu Yang 4 ini Kita lanjut aja ke barang yang pertama Nah barang yang pertama ini Baru datang banget tadi Ini aku dapet dari Vicious ID Vicious.id Seperti biasa Aku bakalan tulis Nama tokonya di bawah Nah disini tuh Aku beli Beberapa produk Nah langsung aja Aku mau unboxing sekarang Nah aku udah kelaran unboxing Karena tadi aku belinya itu lewat Grab same day Jadi gak Gak pake lama ya Pengantarannya Jadi packagingnya juga Cuma pake plastik Tapi tuh gak papa Overall sih Aman Apalagi ada yang pake kardus juga Di dalamnya Nah disini adalah barang pertama Ini tuh namanya adalah Dekorasi lampu Hias LED baterai Ini bentuknya kardus Ukurannya itu mini banget 13 cm Ini yang small Dan ini tuh harganya 18 ribuan aja guys Cute sih Menurut aku Bagus banget Aku bakal buka dulu ya Disini tuh pake baterai Nah kayak gini Jadi itu tempat baterainya Aku coba buka dulu Oh my god Engkak Dia langsung nyala gini loh Sumpah lucu banget Coba matiinnya gimana nih Oh gitu Ini mantep sih Gak usah pake baterai Terus next Ke barang yang kedua Ini masih sama Lampu dekorasi juga Cuman ini bentuknya itu Kepala unicorn Tapi ukurannya itu Adalah 30 cm Ini yang jumbo Nah kalo yang jumbo Ini tuh pake Baterai guys Dan belum include Jadi aku gak bisa langsung coba Ini mau aku kasih baterai dulu Nantinya ya Secara Keseluruhan sih Bagus Aku suka warnanya putih Sesuai Oke next Ke barang yang ketiga Yang jumbo Yang jumbo tadi Aku udah gak perlu lagi beli baterainya Bentuknya tuh kayak gini Kawat-kawat gitu Jadi kalian bisa bentuk-bentuk gitu loh guys Terus Kenapa aku belinya 2 meter aja Karena ini tuh aku mau pake buat Hiasan Bunga artificial aku nantinya ya Jadi dia udah pake baterai gini Tinggal Tuh Udah nyala Ini tuh warnanya cool white gitu Bagus banget Aku sih suka Dan ini harganya tuh cuman 12.900 Ya 13.000 lah Oke next Ke barang yang selanjutnya Atau barang yang terakhir Yang aku tunggu-tunggu banget Ini itu Wow Jadi ini itu adalah barang yang paling Aku tunggu-tunggu ya Ini tuh adalah lampu Buat Meja rias aku Jadi nanti aku bakalan tempel Di pinggir-pinggir meja rias Tuh yang gambarnya kayak gini Kayak gitu Nah Ini tuh pake Maksudnya udah ada stikernya juga Bulet-bulet gitu Kita tinggal pasang aja sih Dan ini tuh Aku yang beli yang satu warna Karena putih aja gitu Gak mau ganti-ganti Dan colokannya itu kayak gini Jadi bukan colokan yang ke Ke stop kontak langsung Dia pakenya USB Oke menurut aku sih bagus Aku mau coba Colok dulu Oke guys Ini aku udah colokin Bentuknya tuh kayak gitu ya Isinya tuh ada 10 Dan aku belinya Harganya itu adalah 109 ribu Ini satu warna aja Yang aku beli warna putih Dan itu tuh ada yang Tiga warna Cool white Terus natural white Sama warm white Kalau yang tiga warna itu Kalau gak salah 119 ribu Ya 120 ribu Oke next selanjutnya Oke guys Karena udah selesai ya Dari toko pertama Jadi aku bakalan move ke toko kedua Ini tokonya itu Kalau gak salah Aku beli Alas bulu Jadi kayak bulu-bulu gitu Aku rencananya Mau taruh di Meja rias aku Aku pesennya warna putih Kita lihat aja Apakah sesuai Oh iya Mau kasih tau dulu Aku tuh Belinya dari toko Indah Chasis Indah Chasis Itulah pokoknya Yang ukuran Ukurannya M Aku lupa Berapa cm x berapa Tapi kita buka aja dulu ya Wow Warnanya sesuai guys Putih Wow Gila Ini lembut banget dong Tuh Dan asal kalian tau Ini tuh panjang banget Tuh Kalau aku rentangin tangan kayak gini Masih panjangan taplaknya Daripada Tangan aku sendiri Aku nyebutnya taplak Karena emang ini aku mau pake Buat taplak meja Bulunya tuh super lembut Kayak gini ya guys Menurut aku sih Recommended banget Karena harganya Aku beli ukuran M Ini yang notabene Sangat besar Sangat panjang Harganya cuman 29.800 rupiah Dan ini tuh pengirimannya Dari Bekasi ya Kalau gak salah Cepet banget sampenya Cuman sehari aja Langsung sampe Oke Ini Recommended buat kalian Next Selanjutnya aku bakalan Lanjut ke toko yang ketiga Di toko yang ketiga ini Aku tuh beli wall decor Kayak lukisan-lukisan Yang digantung di tembok gitu Dan aku tuh belinya Dari Wooden Project Itu ada di Malang Kenapa sih aku belinya Harus dari Malang Karena itu tuh Banyak banget promonya Dan aku liat Reviewnya tuh Bagus-bagus Gitu Oke aku langsung Mau buka aja Guys aku udah selesai Endboxingnya Dan ini lucu-lucu banget Yang pertama Aku bakalan kasih tau kalian ini Ini tuh kayunya Kuat banget ya Kuat banget Dan Aku beli Ini tuh Harganya cuma 12 ribu aja Tuh Nah Terus Selanjutnya Ada juga ini Kayunya masih sama Bagus banget Dan Cute banget warnanya Ini itu aku beli Harganya cuma 9 ribu rupiah Satuannya guys Jadi dua itu 18 ribu Oke next Yang selanjutnya Aku beli ini juga Wake up and make up Ini bakalan aku taro Di atas meja rias aku Biar aku tuh rajin gitu Oke Kayak gitu Yang make up itu Harganya adalah 9 ribu juga Terus Yang terakhir ini Yang PO Karena aku pesennya Ada tulisan nih Kamar satu Risa Itu Aku belinya Cuman 7 ribu rupiah Ini yang paling murah Dan ada gantungan Tali raminya Ini bakalan aku taro Di Pintu kamar aku Ini PO nya Cuma satu hari aja Mantap kan Nah itu dia Semuanya dari Toko yang Ketiga aku Next Ke toko yang terakhir Atau toko yang keempat Di toko keempat ini Aku gak tau Ini tuh dekor atau bukan Yang jelas Ini tuh Ada fungsinya Ini barang fungsional Gitu loh guys Jadi ini tuh aku beli Keranjang Baju kotor ya Karena aku tuh Pengen keranjang baju kotor Aku juga lucu gitu Selama ini aku taro Kayak di tas aja Jadi kalo mau Bawa ke laundry Aku tinggal angkat aja Tapi aku ngerasa itu kayak Gak terlalu rapi Jadi aku mau rapiinnya Pake keranjang baju Gitu Oke aku bakal buka dulu ya Oh iya Aku belinya itu dari Toko Bahagia 168 Bahagia gak ya Kita cek dulu Oke yang pertama Aku dapetnya itu adalah Set jarum benang Buat ngejahit Ini tuh Yang ukuran kecil Tapi menurut aku Lumayan besar sih Kalo segini Ini tuh harganya Cuma 7 ribu guys Kalian bisa dapet Banyak banget Yaitu jarum Terus benang Benangnya tuh banyak banget Warna-warnanya nih Kalian bisa dapet warna 8 benang berbeda-beda Kalian bisa dapet gunting Terus meteran jahit Terus peniti Terus ini apa sih? Ini apa sih? Gak tau ya ini Oh ini kayaknya buat Naruh benang gitu ya Kalo gak salah Kayak gitu Terus ada disini tuh Karena kecil-kecil Aku gak bisa ambil Disini ada Kancing-kancing baju Gitu lah Rekomensi menurut aku guys Jadi enak deh Kalo mau bikin Atau ngejahit sesuatu Ke barang yang paling terakhir Ini adalah Yang tadi aku bilang Keranjang baju kotor Dan disini tuh Harus ngerakit lagi Kenapa ya? Aku gak tau Dari kemarin-kemarin tuh Aku beli barang Semuanya ngerakit Nyusun semua Tapi gak apa-apa Itu melatih Skill kerajinan aku guys Oke disini Sebenernya itu random ya Dikirim motifnya Cuman aku tuh Minta tolong banget Aku mau yang Motifnya itu Warnanya adalah Putih Dan motifnya Tikus Jadi guys Kayak gini Bentukan kanjangnya Oh gede banget Aku aja mau masuk loh Gitu Pokoknya gede Aku langsung mau susun aja Nanti kalo misalnya Aku udah kelar susun Aku bakal balik lagi kesini Oke temen-temen Aku udah kelar nih Nyusun Keranjang Tempat baju kotornya Tuh Gede banget kan ya Cocok banget buat aku Yang sering gonta ganti Di pakaian Gila banget Udah memales Gontakan di pakaian Ngutu Laundrian Mumpuk Jadinya Harganya tuh Cuman aku beli Rp25.000 Dan ini tuh Ukurannya gede Nah oke guys Smurf aku Itu adalah Barang yang Lumayan recommended lah Terserah kalian Itu kan Opsional kan Dari kalian sendiri Mau gak kira-kira Beli Rak Atau keranjang Baju kotornya Seperti itu Itu dia ya temen-temen Semua barang Tentang Shopee haul Aku yang ketiga Dan Semoga kalian Dapatkan referensi baru Dimana mau beli Room dekor yang sama Seperti aku Dan yang murah-murah Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel aku Dan nantikan Video aku yang selanjutnya Aku juga bakalan bikin DIY juga nantinya Oke guys Terima kasih udah nonton video aku Mohon maaf Kalau banyak kesalahan Oh iya Buat kalian yang punya Channel youtube juga Yang mau di subscribe juga Kalian jangan ragu Buat komen di bawah ini Nanti kita saling subscribe Saling dukung Oke itu dia temen-temen Assalamualaikum Sampai jumpa